Selamat datang di channel What It Ga! Hari ini kita ada di Tangerang, tepatnya di Suwarnasutra, Pasar Kemis Suwarnasutra lagi launching rumahnya yang baru, yaitu kluster Katriona yang punya tiga tipe, yaitu lebar 6, 7, dan 8 Di dua video sebelumnya, kita sudah bahas untuk lebar 6 dan 7 dan kali ini kita akan bahas rumahnya yang paling besar, yaitu lebar 8 Sebelum lebih lanjut, kita lihat rumahnya seperti apa jangan lupa subscribe channelnya dan like videonya Kali ini kita sudah berada di depan rumah Klaser Katriona dengan tipe lebar 8 Rumah tipe ini memiliki luas tanah 100 meter persegi dan luas bangunan 120 meter persegi Dengan area depannya itu, kalian sudah mendapatkan taman depan, karpot yang berkapasitas 2 mobil dan juga rumah ini sudah difasilitasi dengan kanopi Sekarang kita langsung lihat layout dalam rumahnya seperti apa Sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam rumah tipe 8 Di lantai 1 ini ada 1 ruang keluarga, area makan, area dapur, 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan taman belakang Nah, tepat begitu masuk di pintu utama, di sebelahnya ini ada 1 jendela besar supaya ruangan kalian itu dapat cahaya yang sangat baik Kemudian ada area lebih juga untuk kalian taruh sofa dan coffee table supaya kalian bisa duduk-duduk santai Ini adalah area ruang keluarga Kalian bisa lihat kapasitasnya itu kalian bisa taruh sofa 2-3 seater Kredensa dengan area TV, juga coffee table, dan lampu di pojok sana Ruang tamu ini juga mempunyai view menghadap ke area taman belakang Yang sebelah sini ada jendela yang kalian bisa buka dan ada 1 pintu menuju akses ke area servis Area servis ini terdiri dari area kamar tidur, juga kamar mandi untuk asisten rumah tangga kalian Karena kita sudah berada di area ruang makan Area ini punya kapasitas sampai 4 orang dan memiliki ceiling yang cukup tinggi sehingga kalian bisa pasang lampu gantung untuk memberikan kesan yang lebih mewah di dalam ruangan Untuk lantengnya sendiri, langsung dipasangkan homogenous style 60x60 Dari ruang makan kita langsung meralih ke area dapur Area dapur ini memiliki bentuk letter L dengan area wastafel di sebelah sini dan area kompor di sebelah sini juga memiliki jendela yang kalian bisa buka secara full supaya jika kalian masak, itu aromanya langsung bisa keluar Selain jika kalian ingin memasangkan buker hood ya Kemudian di atasnya sendiri, kalian bisa taruh kitchen set atau laci-laci untuk kalian taruh koleksi-koleksi piring kalian Sekarang kita lanjut ke area selanjutnya Sekarang kita sudah sampai di kamar tidur di lantai 1 Kamar ini kalian bisa jadikan sebagai kamar tamu area baca ataupun ruang kerja Nah, area ini punya kapasitas kalian bisa taruh tempat tidur dengan ukuran single, area lemari pakaian, satu nakas dan kamar ini mempunyai jendela yang menghadap ke area depan rumah Sebelum kita naik ke lantai 2, di area sebelah sini ada satu kawan mandi sharing yang sudah dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel Kemudian di area bawah tangga sendiri ini juga ada satu tempat yang kalian bisa jadikan sebagai gudang untuk kalian taruh bareng-bareng kalian Sekarang kita naik ke lantai 2, ada apa aja sih ruangan di atas Di area tangga menuju ke lantai 2 ini ada satu jendela yang cukup tinggi yang berguna untuk menerangi area tangga sehingga jika siang hari kalian tidak perlu menggunakan lampu Kemudian, selain itu juga ada reling kayu yang sudah kalian dapatkan jika kalian beli rumah ini Yuk, sekarang kita langsung ke lantai 2-nya Seperti apa? Sekarang kita sudah berada di lantai 2 Di lantai 2 ini ada area tengah, 3 kamar tidur, dan 2 kamar mandi Ruangan tengah ini juga termasuk cukup besar Kalian bisa lihat, kalian bisa taruh sofa di area sini dan 1 coffee table Dan ruangan ini mempunyai jendela yang cukup besar yang berfungsi sebagai ventilasi supaya ruangan juga terlihat lebih terang Sekarang kita lihat ke kamar tidur yang pertama di lantai 2 Sekarang kita sudah berada di kamar tidur pertama di lantai 2 Kamar tidur ini difungsikan sebagai kamar tidur anak Yang kalian bisa taruh rumah dipakai di sebelah sini Kemudian area tempat tidur ukuran single Juga masih ada jendela yang cukup besar di area sebelah sana Dan kalian bisa taruh meja belajar Juga area rak buku di atas Sekarang kita menuju ke kamar tidur yang kedua Kamar tidur ini dijadikan sebagai area kerja ataupun ruang baca Kalian bisa lihat kapasitasnya sendiri Kalian bisa taruh 2 kursi 1 meja kerja dan 1 rak buku di area sebelah sini Juga kamar ini mempunyai view menghadap ke area taman belakang dengan jendela yang bisa kalian buka sebagai ventilasi Sebelum menuju area terakhir Di area sebelah sini ada kamar money sharing yang sudah dilengkapi dengan shower, closet duduk, dan wastafel Sekarang kita langsung menuju ke kamar tidur utama yang merupakan kamar terakhir di lantai 2 Sekarang kita mulai masuk ke area kamar tidur utama Kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar money dalam yang sudah lengkap dengan shower, closet duduk, dan wastafel Kemudian untuk area lemarinya kalian bisa taruh di area sebelah sini Untuk area tidurnya sendiri kalian bisa lihat ini cukup besar Kalian bisa taruh ranjang ukuran queen ataupun king dengan nakas di sisi sebelah ranjang Kemudian karena silingnya cukup tinggi kalian juga bisa taruh lampu gantung di atas nakas Nah di seberang tempat tidur kalian bisa taruh area TV dengan kredensa untuk foto-foto kalian Di sebelah kredensa masih muat satu area space untuk meja rias ataupun meja kerja Dan di kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan jendela yang cukup besar Kalian bisa buka juga sebagai ventilasi ataupun sebagai penerangan di kamar kalian Tadi kalian sudah lihat bagian dalam dari rumah tipe 8x12,5 di kluster Katriona Suwana Sutra Suwana Sutra sendiri sudah difasilitasi dengan sekolah Lorenzia Ruko Teras 8 dan Ruko Teras 9 juga fasilitas umum lainnya Dari harga rumah 1,3M kalian bisa mendapatkan free kanopi Free PL 1 tahun dan free 3 CCTV Jangan lupa untuk promo lainnya silahkan kontak nomor di deskripsi box Nah bagaimana menurut kalian? Worth it gak? Jangan lupa tulis komen di bawah Like videonya, subscribe channelnya dan follow kita di Instagram worth it gak? Thank you for watching Jangan lupa like, share, subscribe channelnya dan subscribe channelnya Jangan lupa like, share, subscribe channelnya dan subscribe channelnya